Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan bahwa Israel tidak berhasil mencapai kemenangan dalam konflik terbarunya dengan Palestina. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Khamenei dengan para komandan militer, menurutnya menyerang rumah sakit atau rumah-rumah warga tak bersenjata bukanlah sebuah kemenangan. Kemenangan adalah ketika Israel bisa mengalahkan militer lawan yang menyerang mereka. Khamenei juga menyerukan kepada negara-negara muslim untuk menghentikan ekspor minyak dan barang lainnya ke Israel.